Manajer tim pencak silat Indonesia di SEA Games 2023, Wahyo Junior Toto, menjadi viral di media sosial karena ditantang duel pelatih pencak silat Vietnam. Momen panas yang melibatkan Wahyo Junior Toto ini disebut-sebut bermula dari tantangan pelatih silat asal Vietnam. Dia menantang pelatih Indonesia untuk bertarung dalam insiden tersebut. Manajer tim pencak silat Indonesia pun ikut turun tangan dalam kejadian tersebut. Tak disangka-sangka ternyata manajer tim pencak silat itu ternyata adalah seorang perwira Kopassus. Beliau adalah seorang kolonel infanteri bernama Wahyo Junior Toto. Beliau langsung turun tangan ketika melihat kericuhan yang disebabkan karena atlet Indonesia dicurangi. Saat situasi semakin memanas, segera saja sejumlah petugas keamanan bergerak cepat untuk mengatasi kekacauan tersebut dengan menahan para penantang agar tidak ada kejadian yang lebih buruk terjadi. Wahyo Junior Toto merupakan seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat AD yang berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Wahyo tercatat lahir pada tanggal 18 Juni 1979. Karir militernya bermula setelah lulus dari Akademi Militer Agmil tahun 2001. Di sana, Wahyo Junior Toto diasah, dibentuk, dan dilatih kemampuannya menjadi seorang prajurit elit Kopassus. Perwira menengah lulusan pendidikan Komando Kopassus Angkatan ke-82 ini memiliki julukan, Bapak Matahari, dan memiliki keahlian sebagai seorang motivator. Hal itu karena Wahyo memiliki gaya bicara yang khas lantaran jelas, tegas, runtut, terarah, dan berapi-api. Setiap ucapannya disebut bisa memotivasi dan membangkitkan semangat juang bagi siapapun yang mendengarkan. Sebetulnya, Wahyo sudah beberapa kali mendapatkan penugasan, baik di lingkungan TNI AD, khususnya Kopassus, hingga penugasan di lingkungan sipil. Saat masih berpangkat Letnan Kolonel Lepkol, Wahyo mendapat tugas menjadi Komandan Batalion 14 Grup 1, para Komando Kopassus, dan Komandan Kodim 0703 Cilacap. Setelah itu, dia dipercaya menduduki jabatan Wakil Kepala Tim Pelatih Lindam Komando Daerah Militer 18 Kasuari serta Wakil Komandan Grup 2, Sandi Yuda Kopassus Kartasura. Saat ini, Wahyo Junior Toto menjabat sebagai asisten operasi Asobs Kopassus, yakni Staf Umum Komandan Jenderal Danjen Kopassus di bidang perencanaan, operasi, dan latihan. Wahyo memang pernah mendapat penugasan untuk menjadi manajer tim pencak silat Indonesia, tepatnya di kejuaraan dunia di Malaysia pada 2022. Setelah itu, penugasan berikutnya datang di SEA Games 2023. Kali ini, dia juga masih dipercaya untuk menjadi manajer tim pencak silat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.